Maaf ya Biru, kali ini sebenarnya harus menang nih Dari mana aja lama banget? Mana sekarang pepan penggilesan ibu? Mana pakecian ibu? Oh jadi kayak gini ya Nah sebelum kamu lanjutkan video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe this channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Nah gitu dong, terima kasih ya udah subscribe Lalalala Eh kamade Eh ibu Abis cuci ibu dari sungai? Iya Oh iya Agus, mainnya jangan jauh-jauh ya Cepat pulang Iya ibu Eh Agus, itu ibu kamu? Wah, mesti pinjam tuh penggilesan sama bak cucinya Yang mau bikin mainan Boleh Ya silah kamu pinjemin sana ya Iya Eh ade, ke sungai dulu kita yuk cuci sepatu Ini kotor banget nih kaki tiang nih Lihat bau lagi nih kakinya Iya ibu Makanya kita cuci dulu di sungai nih Lihat nih Wuh, tapi bau begini Yah, ke sungai dulu Yuk 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 Kamade Buatin mainan dong Tapi yang beda ya Oh iya Tentu Kalau tiang bikin mainan Pasti beda Dan juga spektakuler Tiang mau bikin mobil roket Hooray Eh sudah, kalau begitu Ayo kita buat mainannya ya Iya Asik Asik Kamade membuat mobil roket Kita memerlukan ini Ini sebagai bagian Ketama Kita punya bak mandi ini nih Untuk bagian pengemudinya Di bagian ini Kita akan membuat lubang Untuk menaruh setir Sekarang Langsung saja kita potong lubangnya Nih Lihat nih di ade nih Ini Untuk bagian Setirnya Jadi saat mobil roket ini meluncur Kita bisa mengendalikannya Mau belok kiri Atau belok kanan Dari sininya Kemudian Biar seimbang Kita perlu ini Sayap Karena Bagian sayap ini Untuk bagian keseimbangannya Jadi ketika mobil roket ini Meluncur dengan kecepatan tinggi Karena ada sayapnya Mobil roketnya jadi seimbang Ngerti? Ngerti? Sekarang Ayo kita buat sayapnya dulu Nah sekarang Kita akan membuat bagian sayapnya Biar terlihat seperti roket beneran Bagian sayapnya Kita buat dari tutup ember bekas ini Sekarang Kita potong jadi dua ya Tutup embernya Nih Lihat nih di ade Sudah ada dua bagian nih Ini akan digunakan Wah Bagian sayapnya udah jadi tuh Sekarang Ayo kita tempelkan ke bak mandinya Pertama Kita tempelkan yang bagian kanan Lalu Kita langsung tempelkan yang sebelah kiri Ayo kita cipur sama-sama Biar lemnya lebih cepat kering Nah sekarang Ini kita akan gunakan bagian buat pantat belakangnya Nah kita ambil setengah Setengah ini tuh bagian atas Dan ininya untuk bagian sampingnya Setelah itu Kita buat bagian sayap belakangnya Nah Nah jadinya seperti ini nih teman-teman Jadi ini yang setengah tadi Dan ini adalah bagian yang sampingnya itu Wah Setelah belakangnya sudah jadi nih Sekarang Saatnya kita tempelkan ke atas bak mandi Kita akan pasang ini Wih liat tuh Jadinya seperti ekor pesawat ya Hehehe Selanjutnya Kamade akan membuat bagian moncong Dari saringan air bekas ini Perhatikan ya teman-teman Ini nih cara memotongnya Setelah dibentuk seperti ini Langsung saja kita tempelkan ke bagian moncongnya Lalu kita lem deh supaya lebih kuat Wah Abis ini kita bikin apa lagi ya Kamade Wih Kamade yang mengambil papan kejelasan tuh Nah bagian lubangnya ini Kan biasanya di lubangnya ini Untuk gantungannya nih Dade Nah ini juga bisa bermanfaat nih Kita akan gunakan sebagai Pengendalinya disini Kemudian juga Belakangnya kita akan kasih roda nih Dade Pagian sininya Nih rodanya ini Ini Terbuat lari lahar Kita bisa gunakan lahar ini Sebagaimana nih Dade Nah sekarang kita buat penyangga nih Untuk bagian rodanya Supaya tetap kokoh Maka Kamade menyanggainya dengan paku loh Hati-hati memakunya ya Kamade Nah kemudian Kita akan gunakan ini Ini sebagai roda utama depan nih Kemudian kita akan masukkan ini Kemudian kita kunci nih Dade Wah ini dia nih bagian paling penting Batang setir untuk mengendalikan roda depannya Nah gitu Dade Ini buat pengendalinya nih Jadi ini bisa ke kiri dan ke kanan Terakhir kita masukkan batang roda depan ini ke papan yang sudah dilubangi Lalu kita sambungkan bagian atasnya dengan bak mandi yang juga sudah dilubangi Dan kita masukkan deh bagian setirnya Udah jadi deh Udah jadi nih mobil roketnya Sekarang ayo kita warnai Kemudian kita mainkan Ayo 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 Sekarang kita mainkan di kampung gajah Kita balapan ya Ayo 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 Nanti pas disana kita balapan ya Ayo diangkat Di tiang bantu nih Oke kita udah siap nih Ayo kita balapan dengan mobil roketnya Wih Pembalap biru sedang bersiap siap tuh Dia sudah memakai kacamata dan helm pengamannya Wah pembalap merah gak mau kalah nih Sepertinya mereka berdua siap bertempur ya teman-teman Ayo para pembalap bersiap di posisi masing-masing Wow mereka kelihatan tegang sekali tuh Kira-kira siapa ya yang akan memenangkan balapan ini Ayo kita lihat saja 1, 2, 3 Wih asik Jalan-jalan ini sedang luntur nih Ayo merah dan biru Siapa yang paling cepat sempurna ini Iya yang benar Wah kita kelihatan senang sekali Belum kekasih sampai depan ini Tampaknya kita mencoba nih Wah ada ETV yang lewat tuh Atau hati ya teman-teman Untung aja membiarkan kecil dan buat jalan-jalan cepat Nah berat deh Mereka yang nyanyi kecil tadi gak terlalu banget tuh Lihatkan yang buatannya sama adek Iya kamarnya kan hebat Wah setiap menerobotnya di balap ETV tuh Wih jago ya Ayo biru jangan mau kalah dong Wah ternyata si biru sedang bermain Sama teman-teman yang naik segway Wih keren ya Hah tetap-tetap dong Yang kamarnya yang paling unik Wah ada apa nih Kok si merah berhenti meluncur Oh ternyata di depan mereka ada penjakan yang curam Waduh Ayo dorong terus mobil roketnya ke atas Ayo sedikit lagi Dorong lagi Nah akhirnya ketemu jalan menurun nih Saatnya kita meluncur lagi Wih turunannya keren banget nih Mobil roketnya jadi meluncur lebih kencang Cihat nih ya merah dan biru Kalau turunannya terlalu berbahaya Langsung lihat saja mobil roketnya dan kaki kalian Wah si biru dibalas sama si merah tuh Si biru mulai kelahan nih Ayo dong jangan menyerah Balak terus Sekarang kita melewat ke teman nih Lihat tuh Saking kagetnya sampai berantakan turnstiknya Pesan banget ya Wih tau-tau si biru sedang di suung depan nih Wah si merah ternyata sedang lengang Ayo merah dan biru Garis finisnya sudah kelihatan tuh Lihat itu garis finisnya Siapa dulu ya yang akan sampai Kore Ternyata si merah yang sampai garis finis duluan Yeay selamat ya merah Akhirnya kamu memenangkan perlombaan ini Ya si biru kelihatan kecewa banget tuh Maaf ya biru Kali ini si merah harus menang nih Dari mana aja lama banget Mana sekarang pepan penggilesan ibu Mana pekecian ibu Oh jadi kayak gini ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.